Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini, hari ini hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022. Di dalam video ini saya ingin membahas atau review mengenai beberapa jualan saham yang telah dajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjuangkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya setiakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc__saham. Saya akan menupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk di-klik tombol subscribe dan like-nya. Serta jangan lupa untuk tekan loncengnya akan mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk kondisi ISK, hari ini tutup cukup menguat. Sudah break dan masih bisa bertahan di area support-nya. Di mana support-nya dari 6.807, sudah ditutup di gap ini. Dan ISK berpulauan untuk naik. Artinya hari ini ISK bisa naik dan berhasil retest di area resistance yang sudah saya buatkan. Jadi untuk ISK sudah berhasil retest. Dan apakah besok harisan yang akan naik lagi? Ya, we'll see. Tapi kalau memang ini membuat rejection, kalau memang ISK di sini, sorry, hari Senin besok koreksi, ya selama dia masih bisa bertahan di atas 6.800 saja, itu masih oke. Kalau ISK masih bisa bertahan di atas 6.754, 6.754, itu masih oke. Untuk kondisi ISK masih bisa lanjut naik lagi. Tapi kalau ini sudah di break, 6.754-nya, ya kita perlu warsepada. Jadi untuk ISK, ya bersiap terhadap kejadian yang akan berlaku besok hari Senin. Kita lanjut. Di sini ada saham INKP. Untuk INKP hari ini ditutup di harga 7.925 dengan persentase plus 3,59%. Ya, INKP juga belum, INKP juga nggak ada gap ya. Nggak ada gap di sini. Untuk area support-nya di 7.550. Dan untuk resist-nya ya di 8.000 ya. So far tadi berhasil retest di area resist-nya di harga 8.000. Dan memang sebenarnya sudah break area minor resist-nya ya beberapa ini. Ada kecil-kecil resist-nya sudah ditembus. Tapi kalau memang INKP masih bisa lanjut naik ya, kurang lebih menembus area 8.200, ini potensinya sangat besar dan bisa lanjut naik lagi. Ya, jadi untuk INKP ya, teman-teman perhatikan saja ya. Karena ini bagus sih kalau memang masih bisa naik dan tembus di area 8.200, ada potensi untuk lanjut naik lagi ya. Setidaknya di harga 8.725. Jadi, INKP targetnya di 8.200 dulu ya, baru di 8.725. Selama masih bisa betan di atas 7.500, boleh di hold. Lanjut, di sini ada salam yellow. Untuk yellow, hari ini ditutup di harga 155 dengan persentase min 2,52 persen. Stochastic memang mengarah ke bawah. Untuk yellow, area support-nya di harga 155 ya. Support dari yellow di 155, untuk resist-nya di 159. Jadi, ini memang sedikit rawan. Tapi, oke lah kalau kita mau buat, kan area support itu boleh. Kalau mau dibuatkan area support, boleh ya. Untuk yellow. Untuk yellow, area support-nya ya di harga 152 hingga 155 ya. Jadi, kalau memang nanti area support ini di break ya, kemungkinan akan turun lagi. Jadi, jangan sampai yellow di bawah 152 untuk harga closing-nya. Karena kalau memang demikian, ada potensi untuk lanjut-nya lagi ya setidaknya di harga 143 ya untuk yellow. Jadi, perhatikan saja closing dari yellow di mana. Kita lanjut, di sini ada saham SMRA. Sudah ke SMRA, hari ini ditutup di harga 755 dengan persentase 14,86 persen. SMRA juga berhasil break area M3,4 dan M2,1. Untuk hari ini, stokasi juga cukup kencang ya. Dan juga, kalau saya lihat, di sini volume-nya juga cukup tinggi ya. Volume-nya juga cukup tinggi untuk area support-nya di 735. Jadi, ini merupakan area resist yang berhasil di break ya. Sebenarnya bagus ya. Bagus. Ada potensi untuk lanjut naik lagi ya untuk SMRA. Kurang lebihnya di harga 800 target-nya. Jadi, teman-teman, kalau lihat masih, kalau teman-teman lihat SMRA ini masih bisa bertahan di atas 735. Untuk harga closing-nya, boleh di-hold saja karena ada potensi untuk lanjut naik lagi ke harga 800. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham capital. Untuk FBAC, hari ini ditutup di harga 51. Hari ini ditutup di harga 51 dengan persentase plus 2%. Sementara kalau kita coba lihat, hari ini yang akumulasi ya. Karena kalau secara teknikal juga nggak seberapa efisien ya. Untuk FBAC yang paling banyak akum, hari ini ada KK, SQ, dan NI. Jadi, ya rata-ratanya juga di harga 50. Nggak ada yang di 51 ya. Nggak ada yang di 51. Yang di distribusi ada XC, DH, dan IP. Di sini XC sudah keluar barang. Rata-ratanya juga 50. Nah, teman-teman lihat di sini. XC ini berani keluar barang ya. Meskipun di harga rata-rata 50, dia masih bisa keluar barang. Karena kenapa? Dia mau mengamankan asetnya terlebih dahulu. Jadi, dia nggak mau kesangkut di harga 50. Ya, begitu pula dengan teman-teman, mendingan teman-teman bisa save asetnya dulu daripada nanti teman-teman kesangkut di harga 50 ya. Ini hari ini teman-teman masih dikasih kesempatan untuk jualan karena closing hari ini ditutup di harga 51. Kalau teman-teman mau jualan, bisa di harga 50 ya. Kita lanjut di sini ada saham MITI. MITI hari ini ditutup di harga 246 dengan persentase min 1,6%. So far, kalau saya bilang MITI ini cukup murah ya. Karena juga sudah di bawah MAD 34 dan 521. Kalau kita lihat secara historical di sini, setiap MITI di bawah MAD 34 dan 521 ini nggak lama akan diangkat naik terlebih dahulu ya. Tapi ya teman-teman harus tetap perhatikan ya. Tetap harus diperhatikan. Kalau saya lihat sih di sini ada divergence ya. Saya lihat sih ada divergence di sini. Ada divergence. Jadi teman-teman lihat ya. Kalau MITI berhasil break RM-nya di keempatan 521, ya targetnya di 274 untuk persisnya. So far oke ya untuk MITI. Ya selama masih bisa bertahan di atas 230 sih boleh di hold. Kita lanjut di sini ada saham trim. Oke untuk trim ya. Sorry di sini agak perantakan. Saya lihat saja agar teman-teman juga nggak bingung ya. Agar teman-teman juga nggak bingung. Ya untuk trim bagus ya. Ini sudah break area resistance trend line-nya. Sudah break dan di sini sudah berhasil retest ya. Di sini sudah berhasil retest. Bagus. Untuk area resistnya teman-teman bisa perhatikan ini ya. Untuk area resist dari trim. Resistnya di 396 atau resist terdekat di 366 ya. Support di 324 dan 340. Jadi untuk trim bisa diperhatikan. Kalau mau buy on-breakout bisa tunggu saja di resistnya. Kalau mau buy on-support dia bisa tunggu di 340. Jadi untuk trim demikian. Kita lanjut di sini ada saham TRM. Untuk trim hari ini ditutup di harga 610. Cukup eksplosif ya. Hari ini volume juga cukup tinggi. Nggak ada gap ya kalau saya bilang ya. Nggak ada gap. Bagus ini untuk trim. Tapi kalau kita lihat dari broker summary-nya dulu. Kita harus cek dulu ya. Untuk broker summary-nya. Untuk trim yang paling banyak akung ya ada MG ya. MG rata-ratanya 590. Lalu ada BK dan AK. Di sini BK juga masuk ke 588,4. Averagenya distribusi ada EP, YP, dan PC. Kalau saya lihat juga MG ini paling banyak akung ya di KM hari ini. Rata-ratanya 591. Dan hari ini closing-nya 610. Jadi memang mendekati daripada harga closing dari MG tadi ya. Jadi memang bagus untuk trim. Kalau mau scouting sih bisa. Ya selama MG masih akumulasi ya boleh di-hold. Kita lanjut. Di sini ada saham ASRI. Untuk ASRI hari ini ditutup di harga 164 dengan persentase plus 1,23%. Ini untuk ASRI ya. Kita juga bisa gunakan Fibonacci ya. Karena jelas ini swing-nya. Bagus. Momen seperti ini kalau kita gunakan Fibonacci ini efisien. Untuk ASRI. Area support-nya di harga 162 ya. Support-nya di 162. Dan untuk resisten-nya di sini kurang lebih. Resisten-nya 170. Kalau memang nanti resisten ini berhasil di-break ya. Ada kemungkinan naik lagi di harga 178. Tapi kalau memang nanti support-nya di-break ya ada potensi turun. Turun untuk kritis ya. Jadi untuk ASRI demikian ya. Perhatikan di sini sudah saya sediakan. Bagus untuk ASRI potensinya karena M434 dan M221-nya juga sudah mulai golden crossing. Bagus ya untuk ASRI. Kita lanjut. Di sini ada saham CTRA. Untuk CTRA. Untuk CTRA hari ini ditutup di harga 1010 dengan persentase plus 3,59 persen. Jadi untuk CTRA juga bagus ya ini potensinya. Karena M335 dan M221-nya juga sudah mulai bertempetan. Kalau memang itu terjadi golden crossing ya ada potensi untuk lanjut naik ya. Dari CTRA. CTRA ya kalau teman-teman mau buy. Kalau teman-teman mau beli. Untuk lebih konfirmasi valid sih ya. Ini ya saya jelaskan ya untuk CTRA. Sebenarnya ini sudah break area resistennya. Resistennya di harga 1000. Dan memang ini sudah di-break ya. Sudah berhasil di-break. Target CTRA ya target terdekatnya di harga 1.045 ya. Ini target dari CTRA. Selama dia masih bisa bertahan di atas 1000 untuk closing-nya ya maka dapat TNC lagi untuk naik ke harga 1.045. Jadi untuk CTRA demikian. Kita lanjut di sini ada saham AMRT. Untuk AMRT hari ini ditutup di harga 1.200 dengan persentase plus 3 persen. Dan juga AMRT ini ada support-nya. Support. Oh, sorry. Support-nya kurang lebih di sini ya. Di 1170 itu merupakan garis support-nya. Dan untuk resist-nya di sini. Resist-nya di 12.50. Selanjutnya juga di sini. 13.20. Jadi untuk AMRT perhatikan saja support di 1.170. Untuk resist di 12.50 ya. Tapi kalau saya lihat oke ya. Karena stok gasik juga sudah merekrutin crossing di area oversold. Kita lihat saja potensinya bagaimana. Selama dia masih bertahan di atas support ya boleh kita hold ya. Kita lanjut di sini ada saham HMSP. Untuk HMSP hari ini ditutup di harga 2020 dengan persentase 0,0 persen. Volume kemarin dari HMSP juga cukup bagus ya. Ini sudah naik 2 hari nih. Untuk HMSP sudah naik 2 hari. MAD34 dan MAD21 juga sudah mulai golden crossing. Bagus ini. HMSP. Sorry ya kita lanjut. Untuk HMSP resist-nya di 1.045 ya teman-teman ya. Teman-teman lihat di sini. HMSP ini resist-nya di 1.045. Jadi selama HMSP masih bisa bertahan kurang lebihnya di atas harga 995 atau 1.000. Ini ada potensi untuk lanjut naik lagi kurang lebihnya di harga 1.045. Jadi untuk HMSP demikian ya masih ada potensi bagus. Karena juga MAD34 dan MAD21-nya sudah mulai crossing ini. Oke. Kita lanjut di sini ada saham Toba. Toba hari ini ditutup di harga 1.440 dengan persentase min 0,69 persen. Toba juga sementara masih down current ya. Mulai dari tanggal 2 Februari. Awal bulan Februari ini downtrend. Dan memang belum naik harganya. Untuk area support dari Toba ya kita bisa perhatikan saja support MAD-nya di 34 dan 21. Untuk MAD34-nya di harga 1.445. Untuk MAD21-nya di harga 1.517. Selama dia masih bisa bertahan kurang lebihnya ya di area MAD34-nya. Ranging-ranging di sana dulu ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang sudah di bawah ya kurang lebih di sini ya. Kalau sudah di bawah 1.385 itu baru kita bisa stop loss. Tapi kalau memang masih bisa bertahan ya boleh kita hold ya. Sebenarnya Toba untuk posisi sekarang harganya sudah cukup murah. Karena kalau kita lihat setiap kali menyentuh area MAD34 atau MAD21-nya ini membuat rejection ya. Jadi bagus. Kita lanjut di sini ada saham AGI. Untuk AGI kalau kita lihat hari ini ditutup di harga 1.440 dengan persentase plus 0,35%. AGI juga ada area support-nya di harga 13.90 hingga 14.20. Ini bagus ya untuk AGI karena kalau kita lihat juga momentum di sini stokastik ada cekungan di sini ya. Kalau memang ini terjadinya crossing dan golden crossing di area oversold ada potensi untuk rebound. Setidaknya AGI bisa menyentuh atau hit area resistennya di harga 1.500. Jadi kalau teman-teman yang mau beli bisa beli di kotak merah tapi tetap disclaimer on. Untuk target TP-nya di 1.500 dan seterusnya di 1.575. Jadi untuk AGI teman-teman bisa atur sendiri ya untuk area buy dan TP-nya. Kita lanjut di sini ada saham MCOL. Produk MCOL hari ini ditutup di harga 1.500 bulu dengan persentase plus 0,86%. Setelah IPO ini harganya naik terus ya. Bagus harganya naik terus. Sekarang pergerakan dari MCOL masih sideways terlebih dahulu ya. Pergerakannya masih sideways. Tapi tetap membuat hair low ya kalau saya lihat ya. Sideways tapi tetap membuat hair low. Tapi ya di rectangle saja ya. Di rectangle saja. Untuk MCOL. Ya kalau saya lihat sih. Ini ya untuk MCOL area support-nya ya teman-teman perhatikan trend support channel-nya ini. Jadi kalau kita lihat besok ya support-nya di 3.490 atau di 3.500 ya titik psikologis itu juga bisa jadikan area support. Untuk resistenya di 3.570 dan 3.720. Selama MCOL masih bisa bertahan ya setidaknya di atas harga 3.450 lah ya. Itu boleh di hold ya untuk MCOL. Selama dia masih bisa bertahan di atas harga 3.450 kita masih boleh hold MCOL. Kita lanjut di sini ada saham BVIC. BVIC hari ini ditutup di harga 168 dengan persentase 0,0%. Untuk BVIC juga ada area support-nya di harga 165 untuk resistenya di 178. Sementara juga BVIC ini kalau saya lihat masih mau berusaha untuk mengejar area MA34-MA21-nya. Dan kalau memang closing-nya sudah di atas MA34, maka bagus ya potensinya untuk BVIC. Karena juga kalau memang sudah berhasil bertahan di atas sana ya juga bisa ada potensi untuk break area resistenya. BVIC selama masih bisa bertahan di atas 165 boleh di hold. Nanti kalau mau pasang TP ya bisa di harga 178. Kita lanjut di sini ada saham BMAS. BMAS hari ini ditutup di harga 720 dengan persentase min 2%. Sementara setelah IPO ya memang adanya naik tapi ya ini turun lagi ya untuk BMAS. Turun lagi untuk BMAS. Masih downtrend ya kalau saya lihat ya. BMAS ini masih downtrend meskipun di sini sempat ada terjadinya sidewish ya tapi nggak menguat lagi. Harganya nggak kuat lagi dan malah turun lagi ya. BMAS supportnya di 695 untuk resistenya di harga 740. Jadi kita coba cek dari support dan resisten dari informasi candle saja ya. Sementara waktu itu dulu untuk BMAS. Oke ya kita lanjut di sini ada saham ATAP. Untuk ATAP hari ini ditutup di harga 151 dengan persentase min 0,66%. Tadi juga sempat kurang lebih retest lah ya di area resistennya di harga 156. Berhasil retest untuk ATAP tapi ya rejection ya. Rejection. Kalau teman-teman mau buy on confirm breakout ya teman-teman tunggu saja ketika closingnya sudah di atas 156 ya boleh dibeli ya. Nanti target TP-nya ya di 169. Selama ATAP masih bisa bertahan di atas ya kurang lebih di atas 140 ini boleh di hold ya. Selama masih bisa bertahan di atas sana tapi ini nggak. Bukan berarti ini zona aman ya. Kalau mau zona aman sih ya setidaknya di atas 169 ya. Tapi kalau mau buy on record 156 ya nanti bisa diatur sendiri target TP-nya di resisten ya 169. Jadi untuk ATAP demikian kita lanjut di sini ada saham KAPIK. KAPIK hari ini ditutup di harga 129 dengan persentase plus 7,5% sesuai dengan support dan resisten yang sudah saya buat ya. Untuk KAPIK ya hit area supply yang sudah saya bahas juga. Kalau teman-teman sudah untung bisa tulis di kolom komentar. Untuk emiten KAPIK ini sudah hit area resisten yang dimana teman-teman seharusnya juga bisa take profit ya sudahan. Kalau memang KAPIK masih bisa lanjut untuk bertahan posisinya di atas 123 hingga 128. Ini KAPIK ada potensi untuk lanjut naik lagi ya pertama di area sini. 151 target TP-nya dan selanjutnya di 165. Jadi teman-teman lihat saja kolosinya di mana ya untuk KAPIK. Kita lanjut di sini ada saham CPRO. Untuk CPRO hari ini ditutup di harga 99 dengan persentase minus 1,98%. CPRO juga kalau saya lihat sudah membuat akhir lo ya. Dan juga stok gasiknya golden crossing. Selama CPRO masih bisa bertahan di atas 92 hingga 95 ini boleh di hold ya. Selama dia masih bisa bertahan di atas hari ini. Tapi kalau memang sudah break area 92 baru teman-teman bisa stop loss ya. Jadi ya kuncinya di kotak merah ini. Kemungkinan akan adanya retest ya. Kalau memang ini terjadinya ya berarti bisa naik lagi. Saya kurang lebih gambarkan ya. Ini retest lalu lanjut naik lagi. Kemungkinan seperti itu ya. Tapi ini juga bisa di break ya area atau kotak merah ini. Kita lanjut di sini ada saham ENERGY. Untuk ENERGY sudah hit area TP terakhir kita ya. Kalau teman-teman sudah mengikuti channel saya seharusnya sudah bisa untung. Ini cukup banyak ya. Itu 100% ya. Untuk ENERGY 100%. Sudah sempat saya bahas juga untuk area TP-nya ya. Jadi ini sebelum kejadian sudah saya kasih garis di sini untuk area TP dan memang hit area TP. ENERGY berhasil retest kurang lebihnya di area support di area 171. Tapi ingat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah punya barang di ENERGY baru-baru ini masuk. Ya teman-teman harusnya sudah lebih berhati-hati ya. Karena kalau memang ENERGY fasenya sedang dalam distribusi ya itu ya berbahaya. Soalnya teman-teman juga sudah TP. Di sini CP sudah mulai keluar ya. Kurang lebih 4,2M di harga 175. CC juga sudah mulai keluar 1,8M. Tapi tetap IE dan MG masih optimis akumulasi 2M-2M harga rata-rata 177 dan 176. Ya untuk kesimpulannya ya teman-teman bisa tentukan sendiri. Kita lanjut di sini ada saham ITMG. Untuk ITMG hari ini ditutup di harga 23.100 dengan persentase plus 0,54%. Dan ternyata tanpa saya sadari juga ya ITMG ini membuat higher low ya teman-teman ya. 1, 2. ITMG ini membuat higher low ya. Karena potensinya bagus sebenarnya. Jadi untuk ITMG ini bagus ya sudah break. Ya ini berhasil retest juga kalau saya bilang ya. Berhasil retest ya kemungkinan untuk mengejar beberapa gap yang sudah dibuat. Ini ada gap di harga 24.100 ya kemungkinan ITMG akan diangkat naik untuk menutupi gap itu. Atau juga ada gap lagi di sini di harga 25.400. Jadi untuk ITMG ya sebenarnya masih ada potensi untuk naik lagi ya. Tapi ingat kalau mau momentumnya lebih tepat ya teman-teman tunggu saja. Kalau stok hasilnya sudah berada di area oversold baru bisa entry. Tapi ini kan kalau kita lihat juga sudah mulai crossing ya. Ada potensi untuk koreksi lagi ya. Koreksi sesaat baru bisa diangkat naik lagi. Terlanjut di sini ada saham Uvoi. Untuk Uvoi hari ini ditutup di harga 1.105 dengan persentase plus 4,74%. Uvoi juga ya kalau kita lihat di sini ya ada area support yang memang ya. Ada area supportnya di sini. Area supportnya di titik psikologis harga 1.000. Ini juga untuk resisnya di 1.100, titik psikologis juga. Ya untuk Uvoi ya seperti itu ya. Tapi kita coba cek dari broker summary dulu ya. Karena menurut saya lebih efisien kalau kita cek dari broker summary. Broker summary menunjukkan bahwa LS, SH, dan DP paling banyak akum. Rata-ratanya 1.070, 1.08, dan 1.058. Distribusi ada AG, DR, dan AN. Jadi perhatikan dulu broker summary dari Uvoi ya. Kita lanjut di sini ada saham HAIS. Untuk HAIS hari ini ditutup di harga 216 dengan persentase min 2,7%. Untuk HAIS juga ya semenjak pertama kali diakumulasi cukup besar. Di tanggal 15 Februari ya kita coba cek dari broker summary. Karena kalau kita lihat dari teknikal, menurut saya ya itu nggak seberapa efisien. Jadi kita coba cek HAIS mulai dari tanggal 15 ya. Di sini DR, EXA, dan DP masih punya barang. DR kurang lebih 600 juta di harga 224. EXA juga punya barang. Teman-teman perhatikan saja untuk averagenya. Distribusi ada PD, NI, dan XJ. Di sini paling banyak PD ya, 800 jutaan di harga 226 selama dari tanggal 15 hingga 18 Februari hari ini ya. Jadi memang ada yang masih punya barang di HAIS. Kita lanjut di sini ada saham Jawa. Untuk Jawa hari ini ditutup di harga 250 dengan persentase plus 2,46%. Jawa juga, saya lihat ada ya di sini. Untuk Jawa ini ya sementara sebelum tanggal 25 Maret itu akan terjadinya break ya. Break area support atau trend line resistance. Kita lihat saja, tapi untuk Jawa area supportnya di harga 240. Selama Jawa, closingnya masih bisa bertahan di atas 240. Kita boleh hold ya. Kita boleh hold. Jadi masih aman ya kalau memang masih bisa bertahan di atas 240 atau kita juga ya bisa kasih antisipasi. Ya kurang lebih di harga 232 ya. Itu terakhir. Jadi kalau teman-teman mau beli bisa di area ini. Nanti untuk target TV-nya bisa diatur sendiri ya. Kita lanjut di sini ada saham IPTV. IPTV. IPTV hari ini ditutup di harga 162. Kalau kita lihat secara teknikal nggak seberapa efisien. Jadi kita coba cek dari broker summary ya. Oh iya, saya ingin mengingatkan bahwa stokastik di sini juga sudah mulai golden crossing. Cukup strong ya arahnya. Arahnya cukup strong dari stokastik yang di mana ada potensi untuk naik lagi secara momentum. Untuk IPTV kita coba cek mulai dari tanggal 18 hari ini. IP, ZP, GR. Ini akumulasi hari ini kurang lebih 5,2 M. Di harga 160 rata-ratanya. ZP punya rata-rata 163. GR juga masih punya barang 161. Yang distribusi ada BK ya. Hanis, BK dan MG top distributernya. 11,7 M sudah didistribusikan hari ini. Di harga 160. MG juga 5,2 M. Jadi ya kita lihat tadi rata-ratanya ya masih di harga closing hari ini ya. Jadi mereka masih punya rata-rata harga ya di harga closing hari ini. Jadi kalau teman-teman mau beli ya bisa mendekati harga rata-rata mereka. Kita lanjut di sini ada sama WSKT. WSKT hari ini ditutup di harga 625 dengan persentase min 0,79%. Dan WSKT yang masih bisa bertahan di atas 620 hingga 640 di kotak merah ini. Kalau memang nanti WSKT masih bisa bertahan di atas kotak merah ini ya ada potensi yang bagus untuk WSKT. Karena berarti WSKT berhasil mempertahankan posisinya untuk membuat higher low ya seperti itu. Seperti ini ya. Jadi untuk WSKT ya semoga saja bisa naik lagi ya. Masih bisa bertahan di atas 620. Untuk WSKT resistenya di 710 hingga 735. Itu area TP-nya. Kita lanjut di sini ada sama Brice. Brice hari ini ditutup di harga 1700 dengan persentase plus 3,66%. Brice juga ada area resistenya di harga 1720 hingga 1750. Kalau memang nanti Brice masih bisa bertahan di atas area sana ya kalau memang Brice bisa tembus atau breakout di area resistenya ya teman-teman bisa beli untuk lebih confirm. Tapi kalau mau wait and see ya bisa tunggu breakout. Brice juga bagus ya sudah membuat higher low. Di sini ada double bottom ya. Ada double bottom di sini. Untuk Brice ya targetnya di resistenya dulu ya. Brice targetnya di resistenya dulu. Ya kalau mau teman-teman lebih confirm. Kalau yang belum punya, yang mau beli ya bisa tunggu saja ketika breakout baru bisa entry ya. Kita lanjut di sini ada sama DMMX. Untuk DMMX hari ini ditutup di harga 2210 dengan persentase 0,0%. DMMX juga teman-teman bisa perhatikan ya ada area support di harga 2190 itu merupakan area support dari DMMX. Kita lihat saja apakah nanti adanya rejection atau enggak. Tapi untuk DMMX ya teman-teman juga bisa perhatikan di sini. Untuk area supportnya di 2190, resistenya di 2300. Kalau memang nanti ini berhasil di break 2300 akan lanjut naik lagi kurang lebih di 2400. Yaitu target dari DMMX dari segi resistenya. Untuk supportnya tadi sudah saya bahas di 2190 ya. Kita lanjut. Di sini ada sama CAC. Untuk CAC hari ini ditutup di harga 91 dengan persentase plus 3,41%. CAC juga hari ini volume cukup tinggi. Untuk CAC supportnya di harga 91. Untuk resistenya di 96. Tapi kalau memang CAC enggak berhasil bertahan di atas 91, ada dan next supportnya di harga 88 untuk CAC. Kita coba perhatikan dulu untuk CAC. Untuk broker summary dari CAC. Yang ngakum ada YB, EP, dan CC. Di sini ada YNI, BQ, dan YB. Teman-teman bisa perhatikan broker. Sorry. Average para buyer dan seller ini ya. Jadi untuk CAC demikian. Kita lanjut. Di sini ada saham Antam. Untuk Antam hari ini ditutup di harga 2.090 dengan persentase plus 7,46%. Antam juga eksplosif hari ini ya. Eksplosif. Volume juga cukup tinggi. Apakah adanya sesuatu dari Antam? Kita coba cek dulu dari broker summary, baru kita ke technical-nya. Wow. Di sini YU besar-besar ya. Ini akumulasinya ya. Nih, saya bacakan dulu. YU, RX, BB, CC, LG, dan ZB. Ini akumulasi besar-besaran ya. Yang paling menyorong sih YU ya. Di sini akumulasi Antam ya. Average-nya sendiri sudah di harga 2050. Average-nya sendiri sudah di 2050. BB juga punya average di 2093. Yang paling banyak distribusi ada YP. Kurang lebih ya 2057, 41M. JR juga, PD. Ya teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Di sini adalah top seller-nya. Top seller dari Antam. Di sini top buyer-nya. Kita kembali ke technical. Area support dari Antam ya di 1935. Tapi sorry, kita juga bisa cari ya di sini. Pivot point-nya ya. Ini cara saya dulu mencari support dari candle sih. Bagus ini. Di 2050 ya. Itu area support teman-teman. Kemungkinan besok bisa jadi retest di arah sana. Jadi kalau teman-teman mau beli ya bisa diatur sendiri ya. Ada kemungkinan besok retest di 2050. Untuk target TP dari Antam ya di 2180 dan 2250. volume-nya ini juga cukup tinggi ya. Kita lanjut. Di sini ada asam ASA. ASA hari ini ditutup di harga 2600 dengan persentase plus 0,39%. Kalau saya lihat ASA ada area support-nya di 2480 hingga 2550. Ini area support-nya. Jadi ya semoga saja ini nggak ditembus ya. Kalau memang ini ditembus ada potensi turun lagi ke 2260. Untuk resist-nya di 2780 dan selanjutnya di 2980 ya. Jadi untuk ASA, teman-teman perhatikan saja. Sudah ada beberapa titik support dan titik resistance ya. So far masih downtrend ya. Kalau kita lihat secara trend besar. Kita lanjut. Di sini ada asam P1. Untuk P1 hari ini ditutup di harga 468 dengan persentase plus 3%. P1 sesuai dengan prediksi saya ya. Bahwa ada area resist-nya di 468. Dan memang ini closing-nya tepat di 468. Kalau memang P1 masih bisa break area resist-nya di harga 468. P1 ada potensi untuk lanjut naik lagi ya. Kurang lebihnya di area sini. Di area 506. Jadi P1 sudah mulai masuk di area 500 ya. Kalau memang ini berhasil confirm break. Teman-teman lihat saja. Tapi sebelum 500 juga ada area resist-nya ya. Sebelum 500 juga ada area resist-nya di harga 488. Jadi untuk P1 oke ya ini. Untuk P1 oke. Kita lanjut. Di sini ada asam Elsa. Untuk Elsa hari ini ditutup di harga 290 dengan persentase minus 0,68%. Elsa juga ada support-nya di harga 286 ya. Support dari Elsa di harga 286 untuk krisisnya di 294. Ini juga sempat retest ya. Sudah sempat break tapi ya closing-nya malah melemah. Selama Elsa masih bisa bertahan di atas 286 ini boleh di-hold ya. Untuk Elsa. Selama dia masih bisa bertahan di atas 286. Tapi kalau memang sudah break ke bawah ya teman-teman bisa lepas. Kalau memang break ya kemungkinan tujuannya untuk retest di area M21 dan M4 di gampat garis merah dan biru ini. Ya so far Elsa masih ada potensi sih kalau saya lihat ya. Oke jadi segitu dulu pembahasan dari saya. Kalau memang ada pertanyaan bisa join di grup telegram saya. Dan nanti akan saya jawab. Kalau memang bisa jawab pertanyaan kalian ya akan saya jawab ya. Saya usahakan. Jadi sekian dahulu pembahasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.